kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta gaming official Oke teman-teman di video kali ini kita akan coba tes Poco X3 NFC dengan mengaktifkan speed mode MIUI 13 Android 12 dan juga menggunakan aplikasi security versi terbaru 7.1.0 stabil ya Oke langsung aja disini kita coba aktifin dulu untuk speed modenya nah disini saya belum aktifkan kita coba monitornya aktifkan juga sini ya kemudian speed modenya kita coba aktifkan nah speed mode ini berbeda halnya dengan mode performa kita coba lihat disini ya ini disini saya belum aktifin mode performa tapi disini saya akan coba aktifkan juga langsung aja masuk ke sini nah teman-teman ini kita tambahkan seperti ini selesai nah disini kita coba aktifkan mode performanya nah dia seperti ini ya dia akan muncul juga lagi notifikasi notifikasi ya nih lihat nah ya sini performa ditingkatkan speed mode diaktifkan mantap jadi disini performa diaktifkan speed mode juga diaktifkan Oke kemudian disini kita coba lihat teman-teman ya untuk di bagian fps nya lihat ini pada saat waktu diam dia tetap stay di 120 fps untuk fps nya ini speed mode ya Oke ini speed mode seperti ini ya Oke disini kita langsung aja masuk ke dalam game Turbo terlebih dahulu ya kita akan coba tes di sini game war of fantasy dan menggunakan settingan di 90 fps nya kemudian juga nanti kita akan coba tes yang mobile Legends bagaimana performanya tapi sayangnya di momak di mobile Legends ini masih belum kebuka ya Ultranya 120 fps nya saya juga nggak tahun ya mungkin tinggal kerjasamanya aja ya dengan developer nya Oke disini kita coba masuk dulu ke dalam game tower of fantasy kita coba lihat setelah mengaktifkan speed mode itu seperti apa sih performanya gitu kan Oke kita coba lihat ya di sini ke deteksinya masih di 120 dia pertahankan ya temen-temen ya jadi speed mode ini dia itu nanti akan mempertahankan posisi apa ya a framework ataupun speed di maksimal misalkan kalau di gamenya itu support 90 dia akan mencoba mempertahankan di 90 ya dengan mengaktifkan atau meningkatkan semua performa yang ada di hardware nya seperti itu temen-temen ya Oke langsung aja di sini kita exit kita langsung aja masuk ya kita coba lihat bagaimana di sini setelah kita coba aktifkan mode speed mode ini di Poco X3 NFC ini ya temen-temen di sini kita sudah masuk ya di game tower of fantasy dan di sini temen-temen bisa lihat ya di pojokan kanan di sini sudah terdeteksi itu ada mode performa dan juga ininya menjadi biru kemudian di sebelah sini juga ada tuh lihat temen-temen ya untuk speed modenya nya saya aktifkan di sini ya Oke oke langsung aja kita coba tes di sini temen-temen Nah untuk di bagian layarnya di sini ya dia kedeteksinya di 120fps manteng 120fps temen-temen nah ini tandanya si eh speed modenya ini aktif ya ini speed modenya aktif lihat dia 120fps di sini kemudian kita coba lihat di bagian game turbo nya juga dia terdeteksinya 120fps temen-temen lihat ini fps layar ya ini fps layar nah ini dia ya Oke kita akan coba tes di sini dengan menggunakan settingan untuk game-nya itu di 90fps Oke seperti ini kita back kita coba lihat temen-temen apakah dia mempertahankan di 90fps tentunya tidak ya karena ini di sini yang main itu prosesornya juga GPU nya juga ya jadi dia nggak bakalan stay di 90 gitu temen tapi di sini lihat untuk eh performa gamenya dia jadi laut jadi lebih stabil jauh lebih stabil teman-teman seperti itu ya nih lihat tuh ya ini jauh lebih stabil uh ya tuh ya ini jauh lebih stabil juga teman-teman lebih enak banget ini mainnya ya keren ini tuh ya ini di Poco X3 NFC temen-temen jadi jadi mantep lah jadi performa fps itu ditingkatkan ya lebih maksimal dengan menggunakan speed mod dengan catatan yaitu dia kelemahannya dia akan baterainya menjadi boros dan juga akan sedikit jadi lebih cepat panas daripada biasanya ya Nah seperti ini temen-temen ini sudah dibuktikan sebetulnya dengan satu game ini gua sudah cukup ya kalau mobile Legends sih memang untuk di Poco X3 NFC dia masih mentok di 60 ya masih belum bisa settingan Ultra nanti kita akan coba tes di Poco X3 Pro yang sudah support 120fps apakah dia akan tetap ditahan di 120fps stabil temen-temen nanti kita akan coba tes di Poco X3 Pro seperti itu dengan mengaktifkan speed mode dan juga kita aktifkan untuk mode performanya nanti kita coba lihat temen-temen seperti itu ya Oke jadi itu aja mungkin temen-temen di video kali ini untuk tes di Poco X3 NFC ya dengan menggunakan speed mode dan juga dengan menggunakan mode performa nih ini keren banget asli temen-temen ya Oh lihat ini stabil ya frame dropnya hampir minim jadi dia masih berjalan tetap di ya lima puluhan fps teman-teman seperti itu ya ini mantep banget sih kalau menurut saya lihat tuh lihat ya stabil ini wih keren temen-temen lihat dia ini yang yang bawah dia tetap di 120fps dipanteng 120fps luar biasa temen-temen ya Nah itu dia ya itu adalah mode speed ya speed modenya aktif Oke itu aja mungkin temen-temen di video kali ini mudah-mudahan di sini udah ada gambaran dan jelas ya Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke disini saya mau hajar dulu nih kedua bandit ini ya Oke sip ya temen-temen sip Wah clear mantap ini Poco X3 NFC speed mode Android 12 MIUI 13 mantap ya sip